Noko Sosro dan Sapuk Inten, buah karya terbaik Esyamintarca yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kerajaan Demak di masa pemerintahan Sultan Terenggono. Bertutur tentang cita-cita luhur anak manusia, dihiasi kisah cinta yang membara, pertumpahan darah, dan kesaktian Joyo Kawijayan yang sangat mendebarkan. Dalam perbutan dua kerispusaka bertuah tanah Jawa yang telah hilang, berjuluk Kiai Noko Sosro dan Kiai Sapuk Inten. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang pertama. Selamat menikmati. Awan yang hitam pekat bergulung-gulung di langit, seperti lumpur yang diaduk dan kemudian dihanyutkan oleh banjir. Sehingga malam gelap itu menjadi sempakin hitam. Sehitam suasana kerajaan Demak pada waktu itu, di mana terjadi perebutan pengaruh antara wali pendukung kerajaan Demak dengan Seh Siti Jenar. Pertentangan itu sedemikian meruncingnya, sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Seh Siti Jenar dilenyapkan, disusul dengan terbunuhnya Ki Kepu Kenongo, yang juga disebut Ki Ageng Pengging. Ki Kepu Kenongo ini meninggalkan seorang putra bernama Maskarepet. Karena dibesarkan oleh Nyai Ageng Tinggir. Kemudian Maskarepet juga disebut Joko Tinggir. Joko Tinggir inilah yang kemudian akan menjadi raja, menggantikan Sultan Terenggono. Joko Tinggir pula yang memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Pada masa yang demikian, tersebutlah seorang saudara muda seperguruan dari Ki Ageng Pengging yang bernama Mahesa Jenar. Karena keadaan sangat memaksa, Mahesa Jenar pergi meninggalkan kampung halaman, sawah, ladang, serta wajah-wajah yang dicintainya. Ia merantau untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tak diinginkan. Setelah bertahun-tahun, Mahesa Jenar mengabdikan dirinya kepada negara sebagai seorang prajurit. Tetapi karena masalah perbedaan ajaran tentang kepercayaan yang telah menimbulkan beberapa korban. Ia terpaksa mengundurkan diri meskipun kesetiaannya kepada Demak tidak juga susut. Maka hanya dengan bekal kepercayaan kepada diri sendiri, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mahesa Jenar mencari daerah baru yang tidak ada lagi persoalan mereka, yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ibadah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mahesa Jenar adalah bekas seorang prajurit pilihan, pengawal raja. Ia bertubuh tegap kekar, berdada bidang, sepasang tangganya amat kokoh. Begitu mahir mempermainkan segala macam senjata, bahkan benda apapun yang dipegangnya. Sepasang matanya yang dalam memancar dengan tajam sebagai pernyataan keteguhan hatinya, tetapi keseluruhan wajahnya tampak bening dan lembut. Ia adalah kawan bermain Ki Agengselo pada masa kanak-kanaknya. Ki Agengselo inilah yang kemudian menjadi salah seorang guru dari Maskarepit, yang juga disebut Joko Tinggir, sebelum menduduki tahta kerajaan. Meskipun mereka bukan berasal dari satu perguruan, tetapi karena persahabatan mereka yang karib, maka seringkali mereka berdua tampak berlatih bersama, saling memberi dan menerima atas izin guru mereka masing-masing. Gerak Mahesha Jenar sedikit kalah cekatan dibanding dengan Selo, yang menurut cerita adalah cucu seorang bidadari yang bernama Nawang Bulat. Betapa kesitnya tangan Ki Agengselo, sampai orang percaya bahwa ia mampu menangkap petir. Tetapi Mahesha Jenar lebih tangguh dan kuat, dengan gerak yang sederhana apabila dikehendaki, ia mampu membelah batu sebesar kepala kerbau dengan tangannya, apalagi kalau ia sengaja memusatkan tenaganya. Pada malam yang kelam itu, Mahesha Jenar mulai dengan perjalanannya dari rumah almarhum kakak seperguruannya di kebu Kenong di Pengging. Ia sengaja menghindarkan diri dari pengamatan orang. Mula-mula Mahesha Jenar berjalan ke arah selatan dengan meninggalkan pakaian kepracuritan dan kemudian membelok ke arah matahari terbenam. Setelah beberapa hari berjalan, sampailah Mahesha Jenar di suatu perbukitan yang terkenal sebagai bekas kerajaan seorang raksasa bernama Prabu Boko. Sehingga perbukitan itu kemudian dikenal dengan nama Pegunungan Boko. Salah satu puncak dari perbukitan ini yang bernama Gunung Iju adalah daerah yang sering dikunjungi orang untuk menyepi. Disinilah dahulu Prabu Boko bertapa sampai diketemukan seorang gadis yang tersesat ke puncak Gunung Iju itu. Mula-mula gadis itu akan dimakanya tetapi niat itu diurungkan karena pesona kecantikannya. Bahkan gadis itu kemudian diambilnya menjadi permaisuri. Ketika ia kemudian dapat menguasai kerajaan perambanan, gadis cantik itulah yang kemudian dikenal dengan nama Roro Junggrang. Dan karena kecantikannya pula Roro Junggrang oleh Bandung Bondowoso yang juga ingin memperistrinya setelah berhasil membunuh Prabu Boko disumpah menjadi patung-patung. Candi tempat patung itulah yang kemudian terkenal dengan nama Candi Junggrang. Tetapi pada saat Mahesad Jenar menginjakkan kakinya di puncak bukit itu terasalah sesuatu yang tidak wajar. Beberapa waktu yang lalu ia pernah mengunjungi daerah ini. Tetapi sekarang alangkah bedanya tempat ini tidak lagi sebersih beberapa waktu berselang. Rumput-rumput liar tumbuh di sana-sini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika dilihatnya kerangka manusia. Melihat kerangka manusia itu hati Mahesad Jenar menjadi tidak enak. Ia menjadi sangat berhati-hati karenanya. Tetapi ia menjadi tertarik untuk mengetahui keadaan di sekitar tempat itu. Ia menjadi semakin tertarik lagi. Ketika dilihatnya tidak jauh dari tempat itu. Terdapat beberapa macam benda alat minum dan batu-batu yang diatur sebagai sebuah tempat pemujaan. Dan di atasnya terdapat pula sebuah kerangka manusia. Mahesad Jenar pernah belajar dalam pelajaran tata berkelahi mengenai beberapa hal tentang tubuh manusia. Itulah sebabnya maka ia dapat menduga bahwa rangka-rangka itu adalah rangka perempuan yang tidak tampak adanya tanda-tanda penganiayaan. Cepat ia dapat menebak bahwa beberapa waktu berselang telah terjadi suatu upacara aneh di atas bukit ini. Tetapi ia tidak tahu macam upacara itu. Untuk mengetahui hal itu ia mengharap mendapat keterangan dari penduduk sekitarnya. Tetapi Mahesad Jenar menjadi kecewa ketika ia melayangkan pandangannya ke sekitar bukit itu. Tadi ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa tanah-tanah Pategalan telah berubah menjadi belukar. Agaknya sudah beberapa waktu tanah-tanah itu tidak lagi digaram. maka ketika ia sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keterangan lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka tersebut. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya Mahesad Jenar melanjutkan perjalan menanya kebaran menuruni lembah dan mendaki tebing-tebing berbukitan sehingga sampailah ia di atas puncak pusat kerajaan Pratubuko. Dari atas bukit itu Mahesad Jenar melayangkan pandangannya jauh di dataran sekitarnya. Di sebelah utara tampaklah kumpulan candi yang terkenal itu yaitu Candi Cunggrang sempat juga Mahesad Jenar mengakumi karya yang telah menghasilkan candi-candi itu. Menurut cerita candi-candi yang berjumlah seribu itu adalah hasil kerja Bandung Buntung Woso hanya dalam satu malam saja untuk memenuhi permintaan Roro Cunggrang. Tetapi ketika ternyata Bandung Buntung Woso akan dapat memenuhi permintaan itu Roro Cunggrang berbuat curang maka marahlah Bandung Buntung Woso Cunggrang disumpah sehingga menjadi candi yang keseribu. Candi itu dikitari oleh persawahan yang ditumbuhi batang-batang padi yang sedang menghijau daun-daunnya mengumbang seperti mengalirnya gelombang-gelombang kecil di pantai karena permainan angin tiba-tiba Mahesha Cenar teringat akan kerangka-kerangka yang diketemukannya di atas Gunung Iju di dekat persawahan yang sedang menghijau itu pasti ada penduduknya disana mungkin ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kerangka-kerangka itu karena pikiran itu maka segera ia menuruni bukit dan cepat-cepat pergi ke arah pedesaan di sebelah Dandi Junggrang di tepi sungai opak ketika ia sampai di desa itu terasa alangkah asingnya penduduk menerima kedatangannya anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya segera berlari-larian masuk ke rumah terasa benar bahwa beberapa pasang mata mengintip dari celah-celah dinding rumahnya apakah yang aneh padaku pikirnya ia merasa susah untuk menemukan orang yang dapat diajak berwawancara untuk menjalankan beberapa soal terutama mengenai peristiwa Gunung Iju rumah-rumah di kiri kanan jalan desa itu serasa tertutup baginya beberapa kali ia berjalan hilir mutik kalau-kalau ia berjumpa dengan seseorang yang dapat ditanyainya atau seseorang yang menyapanya tetapi sudah untuk kesekian kalinya tak seorang pun yang dijumpainya dan tak seorang pun menyapanya akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengetuk salah satu dari sekian banyak pintu-pintu yang tertutup tiba-tiba terasa sesuatu yang tidak wajar dari balik-balik pakar batu di sekitarnya didengarnya denus nafas yang tertahan-tahan tidak hanya dari satu dua orang tetapi rasa-rasanya banyak orang yang bersembunyi di balik pakar-pakar itu Mahisa Jenar tidak mengerti maksud mereka mengintip dari balik-balik pakar karena itu ia pura-pura tidak mengetahui akan hal itu tetapi ketika ia akan melangkahkan kakinya menginjak ambang rekel sebuah halaman berloncatanlah beberapa orang laki-laki dari balik pakar-pakar batu di sekitarnya semuanya membawa senjata golok-golok besar tombak panjang dan pendek pedang keris dan sebagainya Mahisa Jenar sebentar terkejut juga tetapi cepat otaknya bekerja ia segera mengambil kesimpulan bahwa akaknya memang pernah terjadi sesuatu di daerah ini ia juga menduga bahwa orang-orang itu tak bermaksud jahat mereka hanya berjaga-jaga dan waspada sebagai orang asing di daerah berbahaya sudah sepantas nyalah bahwa ia dicurigai itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa dan hanya akan menurut semua perintah yang akan diterima orang yang menjadi pemimpin rombongan itu berperawakan sedang badannya tak begitu besar tetapi otot-ototnya yang kuat menghias seluruh tubuhnya diantara jari-jari tangan kanannya terselip sebuah trisula yaitu sebuah tombak bermata tiga di sampingnya berdiri seorang yang berperawakan tinggi besar berkungi selebat pandangannya tajam berkilat-kilat ia tak bersenjata tajam apapun kecuali sebuah campuk besar yang ujungnya lebih dari sedepa panjangnya dan pada juntai campuk itu diikatkan beberapa potong besi batu dan tulang-tulang rupa-rupanya ia merupakan salah seorang tokoh terbesar dari para pengawal desa itu di samping beberapa pengawal lain yang segera mengepungnya ikut kami tiba-tiba terdengarlah sebuah perintah yang menggelegar keluar dari mulut orang yang tinggi besar itu terasalah oleh Mahisa Jenar betapa orang yang tinggi besar itu ingin mempengaruhinya dengan suaranya Mahisa Jenar yang sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan menuruti perintah itu dengan patuh orang yang tinggi besar itu berjalan di depan bersama-sama dengan pemimpin rombongan kemudian berjalanlah di belakangnya Mahisa Jenar diiringi oleh para pengawal rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain berpagar batu agak tinggi dan berhalaman luas mereka memasuki halaman itu dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kiri kanannya sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki yang juga bersenjata di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya pemimpin rombongan serta orang yang tinggi besar langsung mendatangi orang tua itu Mahesa Jenar masih saja mengikuti di belakangnya kakang temang lapor pemimpin rombongan itu orang ini terpaksa kami curigai selanjutnya terserah kebijaksanaan kakang orang tua yang ternyata demang dari daerah itu mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa garis umur telah tergores di wajahnya tetapi ia masih nampak segar dan kuat wajahnya terang dan bersih giginya masih utuh putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah ia sedang menyelidiki daerah kami kakang mungkin ia menemukan seorang gadis untuk korbannya tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergerat sesudah itu ia memandang berkeliling dan tampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya menganggu-anggu kecil tanpa keyakinan apa-apa pikiran yang terang dari Mahesa Cenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemuinya di Gunung Ijo mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya demang tua itu memandang Mahesa Cenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya umurnya yang telah lanjut menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya dan terhadap Mahesa Cenar ia tidak menduga adanya maksud maksud buruk bolehkah aku bertanya kata demang tua itu dengan nada yang berat tetapi sopan dan ramah siapakah nama Kisanak dan dari manakah asal Kisanak sebab menurut pengamatan kami Kisanak bukanlah orang dari daerah kami mula-mula Mahesa denaraku haruskah ia mengatakan keadaan yang sebenarnya ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya ia masih belum tahu sampai dimana jauh akibat tindakan tindakan pemerintah kerajaan demang terhadap para pengikut seh Siti Cenar kalau ia tidak berkata yang sebenarnya maka ada suatu kemungkinan bahwa kecurigaan orang terhadapnya semakin besar mungkin pula ia ditangkap ditahan atau semacamnya itu akhirnya Mahesa denar mengambil keputusan untuk mengatakan sebagian saja dari keadaannya oleh keraguan inilah maka sampai beberapa saat Mahesa denar tidak menjawab sehingga ketika baru saja ia akan berkata terdengarlah orang yang tinggi besar itu membentak ayo bilang Mahesa jenar sebenarnya sama sekali tidak senang diperlakukan sedemikian tetapi ia tidak ingin ribut ribut maka dijawabnya pertanyaan itu dengan sopan pula Bapak demang kalau Bapak demang ingin mengetahui aku berasal dari Pandanaran aku adalah pegawai istana demang yang karena sesuatu hal ingin menjelajahi daerah-daerah wilayah kerajaan demang beberapa orang tampak terkejut mendengar jawaban ini seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan sedang orang ini orang yang mengaku menjadi pegawai istana itu menjadi orang tangkapan apakah kalau hal semacam ini sampai terdengar oleh kalangan istana tidak akan menjadikan mereka murka Mahisa jenar merasakan pengaruh kata-katanya itu atas orang-orang yang mengepungnya demikian juga wajah orang tinggi besar itu tampak berubah dahinya berkerinyut dan alisnya ditariknya tinggi-tinggi demang tua itu sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya tetapi kemudian ia bertanya lagi dengan nada yang masih sesopan tadi menilik sikap kisanak memang tepatlah kalau kisanak seorang pegawai istana atau setidak tidaknya orang-orang kota seperti yang pernah aku kenal tetapi kedatangan kisanak seorang diri kemari merupakan sebuah pertanyaan bagi kami sekali lagi tampak wajah-wajah di sekitar mahasisat jenar berubah mereka jadi ikut bertanya pula di dalam hati iya kenapa seorang pegawai istana pergi sedemikian jauhnya seorang diri tetapi tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu orang ini ingin memperbodoh kita kakang kembali terdengar suara gemuruh orang yang tinggi besar itu dengan matanya yang berkilat-kilat sekali lagi ia memandang berkeliling kepada orang-orang yang berdiri memakari dan sekali lagi orang-orang itu mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati mahasisat jenar tetapi ia masih saja menahan dirinya dan menjawab dengan ramah pula bapak demang sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku tetapi sebaiknya lah kalau keterangan keterangan itu aku berikan khusus untuk bapak demang tidak dihadapan orang banyak sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum mahasisat jenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik orang yang tinggi besar itu yang sebenarnya bernama Mawurekso dan bertugas sebagai kepala penjaga keamanan kedemangan perambanan merasa sangat tersinggung ia merasa direndahkan oleh orang asing itu dengan mengesampingkannya dari pembicaraan karena itu ia membentak dengan suaranya yang lantang apa perlunya kakang temang melatih ini orang semacam kau sekarang saja kau bicara perlakuan orang itu sebenarnya sudah keperlaluan tetapi mahasisat jenar masih berusaha untuk menahan diri dan menjawab dengan baik apa yang perlu kau ketahui telah aku katakan belum cukup jawab mau reksa semakin marah apa yang akan kau katakan kepada kakang jemak mahasisat jenar memandang kepada orang tua itu wajahnya yang bening menjadi agak suram sebenarnya ia dapat menerima permintaan mahasisat jenar tetapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahnya yang merupakan tulang punggung kat demang annya memang demang tua itu sering merasa tidak senang akan sikap bau reksa tetapi orang ini terlalu berpengaruh karena kehebatannya malahan pernah terpikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada bau reksa sebab meskipun usianya telah lanjut tetapi ia masih merasa mampu untuk melakukannya tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam dan tiba-tiba saja ia mendapat suatu pikiran baik menilik tubuh sikap dan gerak kerik mahesa denar orang tua yang sudah banyak pengalaman itu segera mengenal bahwa mahesa denar bukan orang yang pantas direndahkan ia tersenyum dalam hati karena pikiran itu lalu bagaimanakah sebaiknya mau reksa tanya demang tua itu sikap mau reksa semakin garang ia merasa bahwa demangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya orang itu harus berkata sebenarnya katanya kalau tidak mau pancing demang itu dibaksa jawab mau reksa tegas-tegas dan jawaban ini memang diharapkan sekali oleh demang tua itu bagus terserah kepadamu yang lain sebagai saksi atas apa yang terjadi katanya keadaan berubah menjadi tegang tak seorang pun mengerti maksud dari kepala daerahnya itu sebenarnya orang-orang itu sama sekali tak menghendaki kejadian-kejadian semacam itu sebab dalam pandangan mereka Mahisa Jenar adalah orang yang sopan dan baik kalau sekali mbau reksa sudah bertindak biasanya tak dapat dikendalikan lagi dan orang yang diperiksanya biasanya kesehatannya tak dapat pulih kembali tetapi tak seorang pun yang berani menghalang-halangi sifat-sifatnya yang mengerikan itu apalagi kalau orang itu benar-benar pegawai istana maka apakah kiranya yang akan terjadi berbeda sekali dengan pikiran mbau reksa ia menjadi gembira seperti anak-anak yang mendapat mainan meskipun ia juga mempunyai otak tetapi tidak dapat bekerja dengan baik adatnya keras dan lakas marah apalagi setelah beberapa waktu yang lalu pada waktu terjadi huru hara dan ia tidak mampu untuk mengatasinya maka sekarang ia ingin mengembalikan kepercayaan rakyat atas kehebatannya dengan menumpahkan segala dendamnya kepada orang asing itu tetapi untuk itu ia tidak akan segera turun tangan sendiri ia ingin melihat dahulu sampai dimana kekuatan barang mainannya sebab bagaimana tumpulnya otak bau rukso namun ia masih juga melihat suatu kemungkinan yang ada pada calon korbannya sebaliknya bahisah jendar mengeluh dalam hati cepat ia dapat menangkap maksud temang tua yang bijaksana itu dengan menangkap pandangan matanya permainan berbahaya pikirnya demang tua itu sama sekali belum mengenal aku sebaliknya aku pun belum mengenal orang macam bau raksa itu tetapi bagaimanapun juga Mahisa jendar terpaksa melayaninya kalau ia tidak mau menjadi bulan bulanan celaka kakak ijo tiba-tiba terdengar bau raksa berteriak keras-keras dan orang yang dipanggilnya kakak ijo itu dengan gerak yang cekatan meloncat kehadapan bau raksa kakak ijo yang nama sebenarnya adalah joko raksa adalah seorang pembantu bahkan tangan kanan bau raksa kedua-duanya mempunyai sifat yang hampir sama tubuhnya agak pendek bulat sedang otot-ototnya menjorok keluar membuat garis-garis yang sama jeleknya dengan garis-garis wajahnya suruh orang itu bicara perintah bau raksa bicara tentang apa kakak tanya gagak ijo mendengar pertanyaan itu bau raksa membagi keras-keras bodoh kau suruh dia bicara dimana rumahnya dimana gerombolanya dan suruh dia katakan kapan gerombolanya akan datang lagi untuk menculik gadis gagak ijo mengangguk-anggukkan kepalanya sekarang ia sudah tahu tugasnya memeras keterangan dari orang asing itu perlahan-lahan gagak ijo memutar tubuhnya menghadap mahisat jenar sebentar ia mengatur jalan nafasnya dan dengan perlahan-lahan pula ia mendekati korbannya suasana menjadi bertambah tegang peristiwa semacam ini telah berulang kali terjadi biasanya dilakukan terhadap para penjahat atau terhadap mereka yang melanggar adat tetapi sekali ini orang-orang kademangan itu merasakan adanya suatu perbedaan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi jawab setiap pertanyaanku dengan betul perintah gagak ijo dengan garangnya matanya menjadi berapi-api dan mulutnya komat kamit siapa namamu pertanyaan yang pertama ini mengejutkan mahisat jenar ia tidak menduga bahwa dari mulut orang itu akan keluar pertanyaan yang demikian maka untuk pertanyaan yang pertama ini mahisat jenar menjawab dengan tenangnya namaku mahisat jenar rupa-rupanya ketenangannya ini sangat mengakumkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tidak pernah ada seorangpun yang dapat bertindak setenang itu menghadapi gagak ijo apalagi bau rekso bagus dengus gagak ijo nama yang bagus mengenal namamu adalah perlu sekali bagiku kalau terpaksa tanganku membunuhmu orang-orang sudah tahu bahwa kau bernama mahisat jenar gagak ijo lalu menganggu-anggu dengan sikap yang sombong sekali memang ia mempunyai kebiasaan untuk tidak segera bertindak ia senang melihat korbannya ketakutan dan bahkan pernah ada yang sampai terjatuh di tempat tetapi kali ini ia merasa aneh mahisat jenar tenang bukan kepalang dan ia sangat menjengkelkannya kau sudah dengar perintah kakang baw rekso katanya apa yang harus kau katakan sekarang katakanlah tak ada yang akan aku katakan jawab mahisat jenar gagak ijo terkejut mendengar jawaban itu sehingga membentak keras bicaralah lalu suaranya ditahan perlahan-lahan bicaralah supaya aku tidak usah memaksamu mahisat jenar kemudian menjadi jemu melihat sikap gagak ijo yang sombong itu maka ia mengambil keputusan untuk cepat-cepat menyelesaikan pertunjukan yang membosankan itu dengan membuat gagak ijo marah baiklah aku berkata kata mahisat jenar bahwa rumahku adalah jauh sekali seperti yang sudah aku katakan kepada bapak demang tadi tetapi kedatanganku kemari sama sekali tidak akan menculik gadis-gadis aku datang kemari karena aku ingin menculik kau untuk menakuti gadis-gadis mereka yang mendengar jawaban itu terkejut bukan main alangkah beraninya orang asing itu malahan akhirnya beberapa orang menjadi hampir hampir tertawa tetapi ditahannya kuat-kuat kecuali demang tua itu yang tampak tersenyum-senyum sebaliknya gagak hijau menjadi marah bukan kepalang mukanya menjadi merah menyala dan giginya gemertak selama hidup ia belum pernah dihinakan orang sampai sedemikian apalagi dihadapan demang dan bau reksu maka ia tidak mau lagi berbicara tetapi ia ingin menyopek mulut Mahisa Jenar yang sudah menghinanya itu dengan gerak yang cepat ia meloncat dan kedua tangannya menerkam wajah Mahisa Jenar orang-orang yang menyaksikan gerak gagak icu itu menjadi terguncang hatinya mereka telah berpuluh kali melihat ketangkasan gagak icu tetapi kali ini gerakannya adalah di luar dukan hal ini terdorong oleh kemarahannya yang meluap-luap sehingga semua orang yang menyaksikan menahan nafas sambil berdebar-debar tetapi gerakan ini bagi Mahisa Jenar adalah gerakan yang sangat sederhana bahkan mirip dengan gerak yang tanpa memperhitungkan kemungkinan yang ada pada lawannya untuk menghindari serangan ini Mahisa Jenar tidak perlu banyak membuang tenaga hanya dengan sedikit mengisarkan tubuhnya dengan menarik sebelah kakinya Mahisa Jenar telah dapat menghindari terkaman gagak icu itu dengan demikian karena dorongan kekuatannya sendiri gagak icu menjadi kehilangan keseimbangan dalam keadaan yang demikian sebenarnya Mahisa Jenar dengan mudahnya dapat membalas serangan itu dengan suatu pukulan yang dapat mematahkan tengkuk gagak icu tetapi Mahisa Jenar tahu kalau dengan demikian akibatnya akan hebat sekali karena itu ia hanya menyerang gagak icu dengan sentuhan jarinya untuk mendorong punggung gagak icu dengan arah yang sama gagak icu yang memang sudah kehilangan keseimbangan segera jatuh terterlungkuk mencium tanah mereka yang berdiri mengitari arena pertarungan itu mula-mula mengira bahwa akan hancurlah muka orang asing itu diremas oleh gagak icu tetapi ketika mereka menyaksikan kenyataan itu menjadi sangat terkejut dan heran gagak icu itu sendiri malahan yang mencium tanah banyak diantara mereka tidak dapat melihat apa yang sudah terjadi tetapi dengan demikian Mahesa jenar tambah berhati-hati sebab ia tahu bahwa apa yang dilakukan gagak icu adalah di luar kesadarannya karena terdorong oleh kemarahannya yang memuncak sehingga dalam tindakan selanjutnya pastilah gagak icu akan memperbaiki kesalahannya gagak icu sendiri kemudian merasa bahwa tindakannya kurang diperhitungkan lebih dahulu ia baru sadar ketika hidungnya sudah menyentuh tanah dan sebentar kemudian seluruh mukanya peristiwa ini adalah memalukan sekali tokoh seperti gagak icu dengan bulat-bulat terbanting di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menahannya karena itu ia menjadi semakin marah hatinya menjadi seperti terbakar dan matanya merah menyala-nyala seluruh tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan tetapi setelah mengalami kejadian tersebut ia tidak berani menyerang dengan membabi buta karena itu ketika ia mulai menyerang lagi ia berbuat lebih hati-hati dengan kecepatan yang tinggi ia menyerang dengan kakinya ke arah perut Mahisa Jenar tetapi dengan cepat pula serangan ini dapat dihindari dan sebelum gagak icu dapat berdiri tegak kembali Mahisa Jenar telah membalas menyerang dadanya tetapi gagak icu cukup waspada ia membuat gerakan setengah lingkaran ke belakang untuk menghindari serangan Mahisa Jenar bersamaan dengan itu kakinya menyambar tangan Mahisa Jenar Mahisa Jenar cepat-cepat menarik serangannya dan secepat itu pula tangannya yang lain menyentuh kaki gagak icu itu ke atas sekali lagi gagak icu kehilangan keseimbangan dan kali ini ia jatuh terlentang dengan gugup gagak icu berguling dan kemudian berusaha tegak kembali sementara itu Mahisa Jenar telah jemuh dengan permainan ini ia ingin segera mengakhirinya maka ketika gagak icu hampir berhasil menegakkan dirinya seperti sambaran kilat telapak tangan Mahisa Jenar melekat di dada gagak icu meskipun Mahisa Jenar hanya mempergunakan tenaga dorong yang tidak seberapa tetapi akibatnya hebat sekali nafas gagak icu mendadak serasa berhenti dan pandangannya menjadi kuning berkunang-kunang meskipun dengan susah payah ia mencoba untuk menahan diri tetapi perlahan-lahan ia terjatuh kembali ia terduduk di tanah dengan nafas tersengal-sengal sedangkan kedua tangannya berusaha untuk menahan berat badannya orang-orang yang melihat pertandingan itu berdiri tanpa berkedip gagak icu termasuk orang yang dikagumi di desa itu tetapi Mahisa jenar dengan mudahnya dapat menjatuhkannya ilmu macam apakah yang dimilikinya belum lagi mereka sempat berpikir lebih banyak mereka dikejutkan oleh kertak bau rekso yang bergemuruh seperti membelah langit ketika ia menyaksikan gagak itu orang kepercayaan dipermainkan oleh orang asing itu hatinya menjadi panas meskipun diantara kemarahannya itu terselit pula perasaan was-was ternyata orang yang dianggapnya barang mainan itu adalah barang mainan yang mahal itulah sebabnya maka sebelum mengadu tenaga bau rekso akan berusaha untuk mengurangi kegesitan lawannya dengan melukainya lebih dahulu campuknya yang besar dan panjang dengan potongan potongan besi batu dan tulang tulang itu diputarnya di atas kepala sampai menimbulkan suara ber desing desing mahesa jenar ini harus benar benar waspada suara yang ber desing desing itu sedikit banyak dapat menunjukkan kira-kira sampai dimana kekuatan bau rekso hanya apakah bau rekso dapat mempergunakan kekuatan serta tenaganya itu dengan baik itulah yang masih perlu diuji orang-orang yang menyaksikan menjadi semakin berdebar-debar apalagi ketika mereka melihat bau rekso akan mempergunakan senjatanya maka menurut pikiran mereka sedikit kemungkinannya mahesa jenar dapat menyelamatkan diri tambuk bau rekso yang berputar-putar itu cepat sekali menyambar leher mahesa jenar tetapi secepat itu pula mahesa jenar membungkuk menghindari sehingga campuk itu tidak mengenai sasarannya bau rekso yang merasa serangannya gagal menjadi semakin marah dengan dengan cepat ia mengubah arah campuknya dan dengan mendatar ia menyerang arah dada mahesa jenar sadar bahwa dalam jarak yang agak jauh sulit baginya untuk menghindari serangan serangan campuk bau rekso yang cukup cepat dan keras karena itu sebelum campuk bau rekso sempat mengenainya mahesa jenar dengan gerakan kilat meloncat maju dekat sekali di samping bau rekso dan menggempur tangan bau rekso yang memegang senjata itu gempuran itu terasa hebat sekali dan tak terduga terasa tulang bau rekso gemertak perasaan sakit serta panas menyengat menyengat tidak hanya pada bagian yang terkena tetapi seakan-akan menjalar sampai ke ubun-ubun campuknya segera terlepas dan melontar jauh bau rekso sama sekali tidak mengira bahwa hal yang semacam itu bisa terjadi karena itu sama sekali ia tidak dapat memberikan perlawanan dan membiarkan campuknya terlontar mengalami hal semacam itu meskipun terpaksa menahan sakit bau rekso menjadi bertambah kalam ia mengumpulkan segenap tenaganya dan ingin menepus malunya dengan mematahkan leher lawannya dengan sekuat tenaga yang menyembunyikan rasa sakitnya sehingga Mahesa Jenar tak dapat mengukur akibat gempur ranyat dengan pasti bau rekso cepat-cepat menarik diri untuk segera bersiap siap menyerang sedangkan Mahesa Jenar pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan kembali bau rekso menyerang lawannya kedua arah sekaligus tangan kanannya menyodok perut sedang tangan kirinya menghantam pelipis mendapat serangan ini Mahesa Jenar segera merendahkan diri serta memutar tubuh tetapi ketika bau rekso melihat bahwa Mahesa Jenar mencoba menghindar segera bau rekso mengubah arah serangannya cepat cepat ia menarik tangannya dan dengan satu gerakan dasat ia meloncat dan menendang kepala lawannya Mahesa Jenar tidak menduga bahwa bau rekso dapat meloncat secepat itu karena itu ia tidak lagi sempat mengelak sebenarnya Mahesa Jenar masih akan menghindari bentrokan bentrokan secara langsung sebab sampai sekian ia masih belum dapat menjajaki sampai dimana kekuatan bau rekso yang sebenarnya tetapi kali ini ia harus melawan serangan kaki bau rekso itu maka untuk tidak mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki atas dirinya terpaksa Mahesa Jenar mempergunakan sebagian besar dari tenaganya yang dipusatkan pada siku tangan kanannya ia merendah sedikit sambil memiringkan tubuhnya maka terjadilah suatu benturan yang hebat antara kaki bau rekso dengan siku tangan Mahesa Jenar akibatnya hebat pula bau rekso ternyata telah mengerahkan seluruh tenaganya dan ketika ia melihat bahwa Mahesa Jenar tidak sempat mengelakkan serangannya ia sudah memastikan bahwa orang asing itu akan terpelanting dan tidak akan dapat bangun kembali tetapi dugaan itu ternyata meleset sama sekali ketika kaki bau rekso yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya itu menyentuh siku tangan Mahesa Jenar bau rekso merasa bahwa kakinya seolah-olah menghantam dinding batu yang keras sekali dan kini tulang-tulang kakinya yang bergemeretakan sedangkan ia terpental oleh kekuatannya sendiri dan dengan kerasnya terbanting di tanah sehingga tidak sadarkan diri orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu serentak hatinya bergetar sampai beberapa orang menggigil karena tegang beberapa orang tidak dapat mengikuti dengan pandangan matanya tentang apa yang telah terjadi yang mereka ketahui hanyalah Mbaw Rekso terbanting di tanah hingga pingsan demang pananggalan demikian nama demang tua itu hatinya menjadi cemas menyaksikan pertempuran itu sebab kalau sampai terjadi sesuatu hal dialah yang harus beranggung jawab cepat cepat ia mendekati Mbaw Rekso yang sedang pingsan dirabahnya seluruh tubuhnya ia menjadi terkejut sekali ketika tangannya merabah kaki Mbaw Rekso yang membentur siku Mahesa cedar kaki itu terasa dingin sekali dan di beberapa bagian terasa adanya luka dalam yang berbahaya bila tidak lekas lekas mendapat pertolongan orang-orang yang berkerumun menjadi terdiam seperti patung mereka tidak tahu lagi bagaimana harus menilai kehebatan orang asing itu yang dengan bermain-main saja telah dapat mengalahkan Gagak Ijo dan kemudian sekaligus Mbaw Rekso demeng panang galan yang cemas atas keadaan Baw Rekso segera memanggil orang untuk memanggil Ki Asum Gede seorang tua yang pandai mengubati segala macam penyakit termasuk luka-luka dalam yang timbul karena penturan-penturan semacam itu di dalam hati ia mengagumi kehebatan orang asing itu yang dapat melukai lawannya sedemikian hebatnya hanya dengan pertahanan bagaimana kalau ia sengaja menyerang dan sengaja menghantam lawannya adapun Mahisa Jenar sendiri ketika melihat akibat dari benturan yang terjadi menjadi agak menyesal juga bahwa ia telah mempergunakan terlalu banyak tenaganya sehingga Mbaw Rekso menjadi pingsan perlahan-lahan ia memandangi orang-orang yang berdiri di sekelilingnya dengan sikap waspada sebab bermacam-macam kemungkinan dapat terjadi dengan jatuhnya Mbaw Rekso sementara sementara itu Mbaw Rekso dan Gaga Ijo telah diangkat orang ke dalam sambil menunggu kiasem gede kini perhatian orang seluruhnya tertumpah kepada Mahisa Jenar yang masih belum bergeser dari tempatnya hanya sebentar mereka melirik juga kepada demang pananggalan sambil bertanya-tanya di dalam hati apakah seterusnya yang akan diperbuat oleh demang tua itu sebenarnya pada saat itu demang pananggalan telah mengambil keputusan untuk mempersilahkan Mahisa Jenar masuk ke rumah kedemangan dan memberikan keterangan keterangan tetapi segera keadaan menjadi tegang kembali ketika seseorang dengan langkah yang tegap dan tenang memasuki gelanggang Kakang demang kata orang itu dengan nada yang berat berwibawa perkenankanlah aku memperkenalkan diri terhadap orang asing ini alangkah terkejutnya demang pananggalan melihat orang itu memasuki gelanggang ia menjadi kebingungan sebab sama sekali ia tidak menduga bahwa persoalannya akan berlarut terlarut orang itu adalah pemimpin pasukan yang menangkap Mahisa Jenar tadi dan ia adalah adik kandung demang tua itu beberapa kali adik kandungnya yang bernama mantingan itu menyatakan ketidaksenangannya atas sikap maurekso yang sering adikang adikung adikuno dan mendadak ia ingin membilanya melihat kebingungan dan keraguan demang pananggalan mantingan menyambung aku tidak akan membela seseorang kakak tetapi aku tidak mau orang lain menyangka betapa lemahnya ketemangan ini kami tidak tahu siapakah orang asing itu syukurlah kalau ia bermaksud baik tetapi kalau orang itu ingin menjajaki kekuatan kita alangkah berbahayanya sedangkan keterangan yang diberikan bukanlah berarti suatu kebenaran yang harus kita percaya demikian saja tetapi maksudku bukan kau mantingan kata demang itu tergagap sebab ia tahu bahwa adiknya adalah orang yang berilmu ia adalah orang yang lebih hebat daripada dirinya sendiri ia adalah murid kedua di ageng supi di wonokerto mantingan adalah seorang dalang yang secara kebetulan sedang mengunjungi kampung halamanya yang baru saja didatangi oleh kerombolan yang menculik gadis-gadis dan mantingan diminta untuk sementara tetap tinggal kalau ada kemungkinan kerombolan penculik itu datang kembali tetapi saat itu mantingan seperti tidak mendengar kata-kata kakaknya ia segera menyerahkan trisulanya kepada orang yang terdekat yang dengan gugup menerima senjata itu tanpa kesadaran kisanak kata mantingan kepada Mahesa jenar dengan sopan aku belum pernah bertemu dengan kau sebelumnya dan aku juga belum pernah mempunyai suatu persoalan apapun tetapi tadi kau telah mempertunjukkan ketangkasan dan ketangguhan maka perkenankanlah aku sekarang mencoba untuk melayanimu dengan sedikit pengetahuan yang aku miliki mahesa jenar sibuk menduga duga dalam hati orang ini sikapnya agak berbeda dengan orang lain yang berada di situ menilik sikapnya sudah seharusnya kalau maesa jenar lebih berhati-hati melawannya dan sekarang sambung mantingan awaslah aku mulai dan sesudah itu benar-benar ia mulai menyerang langkahnya tetap ringan ia membuka serangannya dengan kaki sedang kedua tangannya bersilang melindungi dada melihat serangan ini mahesa jenar terkejut ia kenal gerakan pembukaan ini ketika orang itu dipanggil namanya sama sekali ia tidak menduga bahwa orang itu pulalah yang berdiri di hadapannya bahkan sedang mengadu tenaga dengan dirinya ia adalah jalan mantingan dari Wonokerto murid di Ageng Supit ia sering mendengar nama itu bahkan pernah tersebar kabar didemak bahwa dalam mantingan seorang diri dapat menangkap tiga saudara perampok dari Jarakah di kaki Gunung Merapi yang dikenal dengan satu nama Sambernyowo gerak gerak pembukaan ini jelas berasal dari Ki Ageng Supit yang meskipun belum setaraf dengan gurunya tetapi Ki Ageng Supit juga mempunyai nama yang dikagumi pula tetapi Mahesa Jenar tidak sempat berpikir banyak sebab ia segera sibuk melayani lawannya yang bergerak menyambar nyambar dengan gerakan gerakan yang cukup tangguh akhirnya Mahesa Jenar tidak dapat hanya bersikap mengelak dan menghindar saja ia tidak bisa hanya bersikap mempertahankan diri saja untuk mengurangi kebebasan gerak lawannya ia harus ganti menyerang serangan di jalan mantingan semakin lama menjadi semakin hebat pula tangannya bergerak dengan cepat dibarengi gerak kakinya yang ringan cekatan sekali tangan mantingan itu sudah berubah menyambar kening tetapi Mahesa Jenar adalah bekas prajurit pengawal raja dan ia adalah murid pangeran Handoyo Ningrat yang juga disebut Kiageng Penggingsepo Untuk Untuk melawan mantingan sengaja Mahesa Jenar mempergunakan tanda-tanda khusus dari perguruhannya sebab jelas bahwa perguruhannya mempunyai beberapa persamaan dengan gerak-gerak yang dilakukan oleh mantingan segera mantingan pun dapat pula mengenal tata berkelahi Mahesa Jenar yang juga seperti ilmunya sendiri mempunyai sumber yang sama yaitu peninggalan almarhum Britanjung yang diwarisi oleh raten alit yang sedikit bercampur dengan gerak-gerak penyerangan yang mantap dari lembu Amisani tetapi yang ia tidak tahu bisa Jenar mempelajari tata berkelahi itu yang memiliki banyak perubahan dan penyempurnaan penyempurnaan dengan gabungan-gabungan yang tepat dan berbahaya itulah sebabnya mantingan harus berhati-hati benar dan memeras segala kepadahannya untuk memenangkan pertandingan ini maka ketika mantingan berhasrat untuk cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini ia memusatkan segala tenaga dan pikiran untuk kemudian seperti angin ribut ia melanda lawannya hebat pikir Mahesa Jenar ketika ia menerima serangan bertupi-tupi dari mantingan memang perguruan Wonokerto memiliki keistimewaan yang terdapat diabaikan kemudian terpaksa ia membuat beberapa langkah surut tetapi Kidalang mantingan tidak menyanyiakan tiap kesempatan cepat ia maju dengan melandarkan gempuran gempuran hebat rupa-rupanya Kidalang mantingan menjadi agak kusar ketika serangan serangannya tidak segera dapat mengenai lawannya bahkan lawannya itu dapat pula mendesaknya karena itu gerakan gerakan serta serangan serangannya menjadi bersungguh-sungguh ia tidak mau mengorbankan namanya seperti gagak iju dan bau reksu demang panang galan menjadi semakin cemas dan bingung ia tidak menghendaki orang asing yang belum diketahuinya benar-benar asal usulnya itu mendapat didera sebab tidak mungkin ia berdiri sendiri apalagi kalau benar-benar ia orang istana demang tetapi di samping itu demang panang galan sangat sayang kepada adiknya dan dia sama sekali tidak rela kalau adiknya mengalami hal-hal yang tidak diharapkan baik kukunya maupun namanya sementara itu pertarungan menjadi semakin sengit serangan serangan mantingan menjadi semakin dahsyat dan dia sudah hampir kehilangan pengamatan diri sehingga geraknya tak terkegang lagi nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah Nogososro dan Sabuk Inten pada kesempatan berikutnya sampai jumpa selamat Terima kasih.